Sopir bus pariwisata Putra Fajar, Sadira ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Sadira terancam 12 tahun penjara. Pada Selasa, 14 Mei 2024, Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Menurutnya, satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam pasal 411 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta rupiah. Penetapan tersangka ini dikarenakan Sadira terbukti lalai. Sebab, ia sudah mengetahui dengan jelas bahwa bus dalam keadaan rusak dan tak layak jalan. Namun Sadira terus memaksakan bus tetap beroperasi. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Satu, oli sudah keruh sudah lama tak diganti. Dua, adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. Tiga, jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. Empat, terjadi kebocoran di dalam ruang relay part dan sambungan antara relay part dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak. Sehingga saluran tidak tertutup rapat, lantas menyebabkan kekurangan tekanan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus yang telah kandung ke sini adalah penumpuni bis. Putra banyak atas nama saudara saja. Yang bersangkutan, nanti akan kita kenakan pasar 3.11 ayat 5, Undang-Undang Kualitas Nomor 22 Tahun 2029. Dengan anggapan bidana maksimal kurungan 12 tahun dan 24 juta rupiah.